Halo semua, balik lagi bersama gue Zidni, gue Ari, di Player 2, dan selamat datang lagi di Game Now! Let's go! Balik lagi di Game Now, yang kita syuting di tanggal berapa ini? Tanggal... 10? 10 Maret, Semarang hari Jumat. Jadi kalau ada berita yang kita kelewatan ya, itu di luar kuasa kita, jadi kita hanya beritakan yang ada aja sekarang. Kemarin juga udah ada yang komen, Bang sering-sering bahas diskon ya, dan kebetulan lagi ada diskon juga dari Capcom. Dan kita akan bahas langsung di berita pertama, itu dari diskonnya. Capcom dulu guys, dari Capcom ini baru aja ngerilis ya, masih tau sih sebenernya, Publisher Sale namanya, yang sampai ke 87%. Up to ya, up to 87%. Ya ini emang kayaknya gara-gara RM4 remake yang mau keluar, jadi mereka ngadain Publisher Sale lagi. Dan ini benar-benar gila-gilaan sih sebetulnya sih ya. Untuk diskon-diskonnya, diantaranya ada RF Evaluation sendiri, itu 40%. Tapi ini yang Gold Edition ya. Yang Gold Edition ya. Yang dapet DLC Rose. DLC Rose ya. Dari berapa ke berapa? Dari Rp691 ya, sekarang Rp415.000. Rp415.000. Terus ada Atorni, tapi yang dikirim X Atorni ya. Yang baru justru. Oh yang baru. Itu diskon 50%, jadi sekarang di Rp280.000. Nah ini ada MHRise plus yang Sunbreaknya. Dari berapa sih? Jauh banget anjing. Rp380.000. Rp908.000. Rp908.000 ke Rp500.000an. Rp600.000an. Oh Rp600.000an lah ya, murah banget anjing. Sama paling ada Monster Hunter Stories 2 nih. Disini lumayan ya, 50%. Dan ini jadi kalian bisa belinya di Rp302.000. Itu yang lumayan gedenya sih ya. Dan yang paling gedenya adalah Ultra Street Fighter IV. Rp87.000 ke Rp51.000. Dan sisanya kayak R.E Village yang biasa. R.E 2 Remake. R.E 2 Remake cuma Rp80.000. R.E 3 Remake juga ada. R.E 3 Remake. R.E 4 yang lama. R.E 5, R.E 6. Even sampe DMC. Devil My Cry 5. Itu di diskon-diskonnya. Dengan Devil My Cry yang lain-lainnya juga sih. So kalo kalian memang lagi ada duit. Ini harusnya lagi tanggal-tanggal baru juga ya. Baru gajian-gajian gitu harusnya ya. Harusnya, harusnya bener. Cari nih game yang kalian pengen kan lalu dibeli aja. Ada gua rekomendasikan sih ya. Dua lah. Dari lu apa? Phoenix Wright as Attorney. Oke Phoenix Wright. Ini cuma Rp119.000. Oke. Sama Street Fighter V yang Champion Edition. Oke. Cuma Rp89.000 saja. Holy shiiiih. Ini bagus banget bro. Jadi kalo dari gua, saran gua beli ini. Kalo saran gua DMC 5. DMC 5 bener. DMC 5. Nah tadi udah berita dari Capcom ya. Tapi tadi di Steam. Nah sekarang datang dari e-shopnya. Jadi Capcom memang ngebuka diskon juga nih. Untuk di e-shop ada apa aja nih kalo di e-shop? Di e-shop paling Monster Hunter Generation Ultimate ya. Untuk Nintendo Switch. Itu cuma $11.000. Karena ini diskonnya 70%. Gede banget. Oh shiiit gede banget dong. Terus Sunbreak juga. Ini diskonnya sampai 33%. Makanya kalian bisa beli di $40.000an. Monster Hunter Stories 2 juga diskon. Cuma $20.000an. Gak cuman sih ya. Itu lumayan. Iya itu lumayan. Lumayan banget. Dan sisanya masih banyak lah ya. Phoenix Wright semuanya beri diskon. Megaman juga. Dan bisa kalian langsung cek sendiri di e-shop. Tapi ya itu bedanya yang tadi. Yang pertama adalah di Steam. Si apa namanya? Diskonnya. Iya. Yang kedua barusan adalah di e-shop. Jadi bebas kalian pengen beli dimana? Di e-shop atau di Steam? Silahkan. Nah keberita terlanjutnya nih datang dari apa nih Zit? Is. 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 Ada berita terbaru kah? Is. Is. Ini ada banyak banget detail screenshot dari gameplay terbaru. Oke. Screenshotnya oke. Tapi sayangnya belum ada gameplay-gameplay trailer. Oh. Jadi cuma hanya berbentuk screenshot-screenshot aja. Cuman memang banyak banget. Ada 23 screenshot baru yang menunjukin gameplaynya kayak gimana. Dan kalau dari sini yang bisa gue ambil beberapa detail adalah. Kralternya masih sama. Di Adol Christine. Gak tau gue. Iya. Dan di sini 17 tahun. Oh ya oke. Ini flashback. Berarti ceritanya flashback. Harusnya udah lebih tua lagi Jadi ceritanya tidak berlanjut dari E9 Tapi ini flashback Terus disini ada karakter heroine nya Yaitu namanya Karjavarta Dan besar kemungkinan karakternya cuma 2 ini aja Yang bisa dipake Dan disini juga mengenalkan fitur cross attack Makanya simbolnya kan X Oh gitu Makanya ada cross cross Dan yang keren disini adalah grafiknya tentu improve Daripada yang ke 9 Ini bagus Dan secara visual ketika battlenya juga bagus banget Efek-efeknya ini Merupakan angle battle yang berbeda dari Ease sebelumnya Enggak, ini lu akan suka game ini Seri Ease ini bakal suka Gua pun terjun kesini kirain gua Turn base tadinya, tapi ternyata tidak Kalo gua sih menunggu banget game ini Tapi sayangnya ketika nanti rilis di tahun ini Itu hanya untuk Jepang dulu Oh oke Jadi kalo yang versi internasionalnya Yang westernnya kalian harus menunggu Kaya 2-3 bulan sampai 6 bulan Untuk bisa menikmati Ease 10 ini Nah ke berita selanjutnya ini Ini gak kita cover kemarin di minggu lalu Harusnya minggu lalu sih berita ini Sebetulnya ini ya Itu adalah dari Dragon Ball Budokai Ten Kaichi Yang kemungkinan besarnya Dan memang sudah confirm juga Ada yang terbarunya Sequelnya gitu loh Ini salah satu game Dragon Ball Best of the best Dan gua rasa ini adalah Waktunya yang pas juga dimana evolusi Goku Dan yang lainnya itu sudah semakin evolve gitu loh Udah jauh banget sih ya Udah jauh banget harusnya Dari terakhir kali Dragon Ball Budokai Ten Kaichi itu Kalo gak salah Super Saiyan 4 Setelah itu kan Super Saiyan Gaunt Super Saiyan Kaioken Ultra Instinct Ultra Instinct Super Saiyan Blue Super Saiyan-nya Bejita Iya Banyak banget tuh kan Banyak banget Dan ditambah dengan musuh-musuhnya juga Semakin variasi lagi Jiren lah Terus Gold Frieza ya Gold Frieza nya juga ada gitu kan Dan ini kemarin gak expect banget ya Awal-awal kan trailernya cuman diliatin kayak Cuplikan-cuplikan Dragon Ball yang dulu-dulu Iya, iya Di TV lama Apa ini tiba-tiba Transisi Dan masuklah ke Dragon Ball Budokai Ten Kaichi yang baru Dengan si Goku nya lagi Apa namanya? Super Saiyan Blue Dengan art style FighterZ Itu bagus sih Iya kan Art style nya keren sih itu Art style nya FighterZ lho Itu unexpected lho ini Kalian bisa bayangkan Dragon Ball dengan art style nya FighterZ kan bagus banget ya Bagus banget Dan itu bisa 3D dan muter kayak Dragon Ball Budokai Ten Kaichi juga Beneran bisa muterin stage Bisa mental-mentalin orang kan Keren banget ini Iya sih keren sih itu sih Kalo dulu kan Yang ketiga Itu Goku dari kecil banget Iya betul Sampai Dragon Ball GT Oh GT Sampai GT Dan ini harapan gue Dari Dragon Ball kecil banget Dragon Ball apa Zekai Terus Hero Super Hero Semuanya aja Masukinlah sekalian Gitu loh Supaya biar tau juga Evolusi Goku Buku yang Dalam satu game Gimana gitu kan Terlihat So ya ini baru Announcement doang ya Dari pihak Bandai Namco nya Belum ada tanggal resmi Belum ada gameplay seperti apa So tapi nanti kalo udah ada Gameplay terbaru Pasti kita akan beritakan lagi next nya ya Kalo gue menunggu Evolusi Ultra Instinct nya sih Versi TKC gimana ya Dengan lagunya Dengan lagunya Oke ke berita selanjutnya datang Dari apa nih Zid Datang dari level 5 Cepannya level 5 Jadi level 5 itu adalah Developernya kemarin Decapolis Oke Decapolis Decapolis dan Profesor Lighton kemarin Dan ini sudah mengeluarkan banyak banget line up Yang mereka lagi bikin Oke Ada 5 Tapi kita ambil beberapa aja ya Kayak Profesor Lighton Itu judulnya ternyata adalah New World of Steam Disini Oke oke Tentang penemuan mesin uap kayaknya disini Bisa jadi Bisa jadi Sudah diliatin beberapa screenshot terbaru juga Ada beberapa detail baru juga Tapi belum ada trailer Oke Bukan trailer Decapolis trailernya udah ada Menunjukin 4 menit gameplay dan So far solid banget Itu bagus sih Itu bagus sih ya Gue bisa bilang ini Si Decapolis tuh kayak Phoenix Wright tapi turn base gitu Betul Jadi kita tetep ada Melidiki kasus Ngumpulin barang bukti segala macem Tapi kita tetep harus ada battle nya juga Tapi tetep fantasi juga gitu kan Iya Masih ada Nah ngomongin fantasy ada fantasy life juga Nah ini fantasy life Walaupun Belum ada gameplay baru yang Gimana-gimana ya Dan kita juga masih nol banget sama fantasy life Sejujurnya ya Belum pernah mainin versi dulunya Belum pernah Sama ini yang gue tunggu-tunggu sebenernya Inazuma Eleven Victory Road Oh anjir ada Inazuma Eleven dong Iya masih ada ternyata Inazuma Eleven Dan ini uniknya adalah Football RPG What the fuck Football RPG What the hell Gameplay nya itu Bukan kayak PES FIFA Yang oper-operan gitu Tapi mungkin Mungkin lebih kayak dulu game Tsubasa Game PS2 Oh iya Jadi lu kalo mau cover harus Milih-milih dulu Skill Skill Betul-betul Kita bisa upgrade Caravan nya Bus nya si Inazuma Eleven nya Terus Kayaknya ini bakal kayak fitur sih Buat gue yang fans Inazuma Eleven Ini bakal suka banget Tapi lucu Ini lucu konsepnya lucu Balik lagi ke situ Bagus-bagus Gue paling menunggu Jadinya Inazuma Eleven Dan ini bakal keluar di Switch semua ya BTW Ini Switch semua So ya itu berita terbaru dari level 5 Yaitu developer dari Dekapolis Kemarin aja nanti kalo ada berita terbarunya ya Kan berita selanjut datang dari Pembuatan Tekken Benar 8 berarti? Tekken Teken Teken saja Ada apa nih dengan pembuatan Tekken Si Katsuhiro Harada Ya itu Nah jadi kemarin ini sebenernya hanya berita yang Ads on berarti ini harus Ads on aja ya Karena ini spekulasi fans-fans aja Oke oke gimana tuh Jadi Tekken 8 kan memang line up karakternya belum banyak kan ya Belum 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 Apakah ada DLC karakter dan apanya kan belum ada Belum tau kan Belum Belum ada Dan ini mungkin mereka lagi rencanakan untuk kolaborasi dengan Game yang lain kan Ooooo Dan ini ada fans-fansanya tiba-tiba Coba dia pikirin Bangkatsuhiro katanya Iya Bangkatsuhiro aja gue pikirin Leon Kennedy untuk Tekken 8 katanya Dari banyaknya komen ya kan Yang pengen karakter dimasukin ke Tekken 8 Kayak Iva pun sempat diminta gitu kan ya Tapi ternyata yang dibales adalah Leon Kennedy ini Salah satunya yang salah satunya Satu-satunya mungkin Satu-satunya yang dibalas komennya adalah ini Si Katsuhiro Haradaya nanya Si Leon dari Biohazard dari Resident Evil Bukan katanya gitu Ya kenapa dia balas kan Betul itu ada sedikit-sedikit Tissure sedikit ini jadinya nih ya Cuma lucu aja kalo misalkan si Leon masuk Ke Tekken ya Semua kombinasi yang bagus dari 2 game Legendaris ya Ya sih ya sih Cuma kalau Tifa masuk juga gue gak akan komplain sih Kalo gue pengennya ya Tifa oke Karena fighting kan Terus ada ini juga gue pengennya Si Kiryu Kayaknya cocok juga disitu Ya kita liat lah Biasanya Tekken tuh agak-agak tidak ketebak ya Betul 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 Koroborasinya Ya kalo mau ngambil Square Enix lagi Ada Final Fantasy 16 Tapi kayaknya jangan deh ya Jangan nyamain noktis lah Udah noktis aja Iya juga Ya udah tadi berita terbaru dari Ya sebenernya itu sebenernya bukan berita yang gimana-gimana Memang hanya sedikit Fansnya tiba-tiba Ini aja sih Memang meledak-ledak aja gitu ya Iya betul Karena gara tweetnya itu kan Gara-gara request tweetnya Yaudah ke berita selanjutnya guys Datang dari Hogwarts Legacy Game yang bener-bener bagus Akhirnya gue berhasil mainkan Cukup lama nih Udah buka Oh ya? Btw So Tapi berita terbarunya disini Ada lah Hogwarts Legacy Akan ditunda Kehadirannya di PS4 Dan juga di Xbox One Yang awalnya direncanakan keluar Di tanggal April 4 April 2003 Ke 5 Mei 2023 Yang which sih gak terlalu lama sih Gak terlalu lama Ya tapi dengan melihatnya PS4 dan Xbox One yang diundur gini Switch apa kabar? Oh Switch pasti ada Iya maksudnya apakah diundur juga? Atau masih dalam on-pace atau tidak gitu kan? Di Switch kan di Juni ya kalau misalnya Harusnya Kayaknya masih tetep di Switch Cuma ya On-pace ya harusnya Karena kalau melihat performanya di PC dan di PS5 kita gak tau gak main ya Kalau lihat di PC Kayaknya akan sangat sulit sekali memporting event untuk PS4 ya PS4 ya betul Ya betul Ya that's why mereka juga mengundur karena memang pengen memberikan performa dan juga pengalaman bermain yang lebih menarik lagi nantinya Yang sama lah Ya at least yang sama juga Ya pastinya sih 30 fps pasti ya Harusnya dapat Pastinya 30 fps Kalau PS4 sama Xbox One Cuma di Nintendo Switch Nintendo Switch kayaknya 10 fps gitu ya Target buat gue 25 lah 25 lah 25 lah Kan kalau film-film Hollywood kan 24 fps Oh iya 24 fps Betul banget Nintendo Switch 24 juga Gak apa sinematik lah ya Sinematik at least Yaudah Tadi berita terbaru dari HowGoslingnya sih Danke Berita selanjutnya datang dari rumor Gak membangunkan juga sih Sedikit unik lah buat gue sih Oke oke Karena tiba-tiba Ada salah satu data miner Nvidia Seperti biasa Yang melihat Ada data Yang bertuliskan CSGO2 dan CS2.exe Jadi orang-orang tuh udah berharap Ini kayaknya Counter Strike Global Offensive 2 Bakalan ada nih Oke oke CSGO2 Maksudnya memang belum ada berita Penuhnya kayak gimana gitu ya Ini memang baru data yang didapatkan dari si miner ini Cuma ini para fans-fans jadi kayak bikin meme segala macem Gak buat gitu kan Dan pada nge-hype lagi untuk mainin Counter Strike lagi gitu kan Kalau CSGO2 berarti kan ya CSGO2 Kalau CSGO2 sih sebenarnya possible ya Yang mungkin impossible adalah CSGO3 Kan biasanya kalau Steam kan 3 tuh gak ada Dota 3 gak ada Half-Life 3 gak ada Ini CSGO2 mungkin Ada kemungkinan Tapi tidak hype sama sekali sih gue Oh lu sih gak? Karena setiap CS ada yang baru kayak misalkan dari CS Source ke CS CZ CZ CZ0 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 Terus CSGO Tidak ada perubahan yang gimana-gimana sih ya Yap 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 Walaupun ya kita gak main terus-terusan juga kan ya Mungkin gak ngeliatin detailnya lagi Tapi emang besar harapan fans Ya ini kayaknya akan ada banyak perubahan sih Kalau yang gue baca-baca dari tweet yang dilihat ya mungkin dari grafik Grafik sih pasti Grafik sih pasti Dan juga map-map baru gitu kan Map baru gue ragu Ya map baru mah sebenarnya Pasti ada sih Tinggal update yang CSGO aja kan Gak perlu CSGO2 kan Harus ya harus ya Maksudnya pembeda yang seri kedua nih apa gitu loh Apa lagi Soalnya lawannya udah berat banget Valoran menurut gue Jadi ini memang mereka harus memberikan content fast lagi supaya mau disentuh gitu loh Oh iya bener-bener Oke 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 Itulah tapi ini baru rumor aja Belum ada berita yang gimana-gimana Setelah kalau ada yang lebih baru kita akan follow up lagi Nah ke berita selanjutnya datang dari Resident Evil 4 Yang akhirnya demonya sudah bisa kalian mainkan Benar Perhari ini tanggal 10 Maret Ya Hari Jumat ini So buat kalian yang pengen mainin ini ada di Steam, PlayStation dan juga di Xbox Iban PS4 pun dapet loh S4 dapet S4 dapet Dan ini demonya all time ya Iya Tidak di waktu lah Jadi kalau misalkan kalian mau main minggu depan, bulan depan Masih ada Tenang aja Tapi kalau misalkan gue liat durasi-durasi youtuber yang udah pernah main sih Demonya kayaknya kebanyakan cuma sejam-sejam-sejam sih ya Kayaknya kita udah live stream ya Udah live stream sih harusnya Kita lihat nanti kayak gimana Dan ya ini yang gue kagetkan juga dari demonya Wow Buat demonya Oke Like what the hell bro Demo kok sejam ya Makanya kan Iya 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 Itu kita lihat lah nanti Kalau kalian udah nonton live stream mungkin ya boleh tulis komentar di bawah lah nanti Dan belum terlihat juga adanya berita-berita tentang DLC ya disini ya Oh iya belum 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 ada Karena kirain gue Kan dulu kan di R4 itu ada spread waste Jadi kita pake ada Wong kan Oh iya betul si ada Wongnya Nah kalau buat gue itu worth menjadi DLC sebenernya Tapi kita lihat sih Ini jadi DLC apa jadi unlockable lagi kayak zaman dulu Oh iya unlockable bener-bener Sama ada infinite rocket launcher kan dulu kan Gokil itu Itu kan bisa di unlock Sekarang apa nih jadi DLC apa enggak Apakah bisa atau tidak Gue harapan sih semoga tetep menjadi unlockable feature aja ya Itu antara DLC atau pre-purchase gitu loh Jadikan kalau pre-purchase dapet infinite launcher nya Tambah bete sih muncul gue itu Iya sih itu bete sih tapi yah Itu soalnya worth banget untuk kita dapetin Kayak mengulang-ulang cerita Harus mengusahkan gitu kan Iya Infinite rocket launcher bro Infinite bro bro Oke ke berita terakhir nih datang dari Sword Art Online Last Recollection Yang akhirnya mereka memberikan tanggal rilis Yang akan jatuh pada tanggal 6 Oktober 2023 Ini memang mereka gak ada uploadan trailer baru lagi gitu yah Gameplay trailer sudah seperti yang sebelumnya Sudah pernah kita ceritakan Iya Cuma disini yang baru adalah Kalau kalian beli sebelum game rilis Early purchase Early purchase Itu kalian dapet beberapa senjata Yang kehitungnya OP di anime nya Elucidator ya Dapet elucidator nya juga Dan juga dapet Ya pokoknya dapet 2 senjatanya Kirito yang Starbust to stream Oh iya 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 Dan itu pokoknya ada beberapa senjata lainnya lagi Oke Yang dipake sama Alice dan juga sama Asuna ya Asuna sih harusnya ini ya So ini kalo diliat dari gameplay sebelumnya juga Yang udah gue kasih tau juga sih Cukup menaruh harapan untuk game game ini Ya harapan mah ada Oke pasti Harapan soalnya diliat dari ceritanya tuh Ngelanjutin lagi dari Alice nya Kita liat apakah ceritanya oke atau tidak gitu Ya Dan ini bakal rilis di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Juga PC pake Steam tapi Steam saja Oke itulah Tapi yaudah tadi berita di game no minggu ini Ya sebelum game no ini ditutup Seperti biasa kita ada pembaca Sawerya dulu Ya Dari live stream kita minggu lalu Nah ini ada beberapa Diantaranya ada Parzival, Lianto, Klami Jaster, Q, Kyoka, Mike was here Terus Ya itu dia temen-temen yang sudah Sawer Thank you Semua yang sudah Sawer Siapapun itu Thank you so much Dan sekarang kita akan bacakan membership Dari Player One ke Pro Player One Ada siapa aja Zid? Ada Randy Budi Hartono Ada Kyura Tujuh Ada Alfian Ryuma Ada Colif Sasmito Ada Zanis Ical, Kirol Umam Ada Firas Hazel Novi Vittoria, Menwe Tuan Siput Ada Pras, Reprise Ada Hiki Ada Muhammad Aldo Ada Ikini Ada Jujub Islal Ada Gondes Imut Ada Parzival Ada Maulana Ada Jotham Hibawa Mike Wasir Wanful Adam 2 Ganti lagi aja Faya ke Chelsea Karena sudah menang 2 kali Gue minta tolong Kucing Obesitas Jenyefesh Mikkel Wibowo Dan Liski Farulozi Terima kasih banyak Thank you semua ya guys yang udah Sawer Udah jadi member Dan segala hal yang kalian lakukan Untuk ngebantu kita Supaya tetep terus growing So segitu aja video di game nama minggu ini Kalau kalian suka boleh di like Gak suka di dislike juga gak apa-apa Bantu terus komentar di bawah Siapa tau ada berita yang ketinggalan Seperti biasa gitu kan ya Di subscribe Gara kedepannya kalian banyak lagi Berita-berita game yang lebih seru Ya Di follow instagram kita Dan tiktok kita juga Segitu aja Gue Arun logout Gue Zidni logout Bye bye